Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Kita akan belajar bagaimana cara membuat rencana aksi Dan bukti dukung SKP online Mari kita ke TKP Untuk membuat rencana aksi dan bukti dukung SKP online Sebaiknya kita membuat file dan folder di Google Drive Karena nanti di bukti dukung itu harus kita sertakan Kita lampirkan link atau tautan dari Google Drive Misalkan kita bisa membuat folder seperti ini Bukti dukung SKP Guru Saya sudah membuat seperti ini Kemudian di dalam folder bukti dukung SKP Guru ini Kita buka ada folder tahun 2023 Nanti ini karena kita buat per tahun Maka kita berikan tahun 2023 Nanti tahun depan kita berikan tahun 2023 Kita buka folder tahun 2023 Di dalamnya ada bulan Januari Februari sampai nanti bulan Desember Nah sekarang kita membuat program kerja Dalam setahun Mengapa kita perlu membuat ini Nanti ketika kita membuat rencana aksi Dan bukti dukung Maka arahnya apa yang kita tulis Apa yang kita rencanakan Apa yang kita lampirkan sebagai bukti dukung Itu bisa terarah dengan baik Ini sudah saya buat program kerja tahunan dalam bentuk Excel Nah ini adalah contoh program kerja tahunan guru Karena tahunan tentu ini dalam satu tahun Saya besarkan Perhatikan disini Kita tulis dulu RHK nya RHK atau rencana hasil kerja Pertama adalah terlaksananya Pembuatan perencanaan pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran Assessment pembelajaran Pembinaan atau bimbingan ekstra kurikuler Dan pelaksanaan tugas tambahan Ini sesuai dengan Permendikbud no.15 tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 Lebih gampangnya ini kita sebut saja 5M 5M itu yang pertama adalah merencanakan Yang kedua melaksanakan pembelajaran Yang ketiga menilai atau mengevaluasi Yang keempat membimbing siswa Misalnya dalam ekstra kurikuler Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas tambahan Atau tugas tertentu Kemudian yang kedua selain guru melaksanakan 5M Di organisasi profesi Ini berdasarkan Permend PAN-RB no.1 2023 Pasal 52 Bahwa pejabat fungsional termasuk guru itu wajib menjadi anggota organisasi profesi Nah dari 3 RHK ini Kita bisa membuat program kerja dalam setahun Kolomnya pertama adalah bulan Yang kedua adalah RHK Kemudian rencana aksi Bulan Januari RHKnya 3 yang tadi ya Terlaksananya pembuatan perencanaan yang 5M tadi Yang kedua terlaksananya PKB Yang ketiga terlaksananya aktivitas di organisasi profesi Misalkan pada bulan Januari Kita belum melaksanakan PKB Juga belum melaksanakan aktivitas di organisasi profesi Kita hanya melaksanakan membuat rencana aksi pada RHK yang pertama Yaitu pertama membuat perangkat ajar Kedua melaksanakan pembelajaran Tiga melaksanakan asesmen Lima membimbing eskul Lima melaksanakan tugas wali kelas Ini anggap tugas tambahnya adalah wali kelas Ini 5M yang tadi ya Nomor 2 ini tidak kita lakukan Nomor 3 tidak kita lakukan Nah bulan Februari Bulan selanjutnya Misalkan Karena bulan Januari sudah membuat perangkat ajar Atau perencanaan pembelajaran Bulan Februari boleh tidak melakukan perencanaan pembelajaran Jadi dimulai dari melaksanakan pembelajaran Melaksanakan asesmen Membimbing eskul sampai dengan melaksanakan tugas wali kelas Nah misalkan pada bulan Februari ini Sudah mulai mengikuti pelatihan Maka rencana aksinya untuk yang RHK kedua adalah mengikuti pelatihan Untuk yang nomor 3 ini masih kosong Kemudian untuk yang nomor 3 bulan Maret Misalkan Yang RHK 1 ini sudah tidak membuat perencanaan Maka mulai dari melaksanakan pembelajaran Asesmen eskul dan tugas wali kelas Perlu diketahui bahwa setiap bulan guru itu pasti melaksanakan pembelajaran Pasti melaksanakan asesmen Pasti membimbing eskul Kalau memang dia mendapat tugas tambahan eskul Pasti juga melaksanakan tugas tambahan Kalau memang diberi tugas sebagai pelaksanaan tugas tambahan Kemudian nomor 2 Yang RHK PKB Karena tadi Februari sudah melaksanakan Anggap saja Maret ini tidak melaksanakan atau tidak ikut pelatihan Tetapi disini aktif di organisasi profesi Misalkan melaksanakan kegiatan MGMP Nah organisasi profesi ini bisa saja PGRI Ikatan Guru Indonesia atau IG Atau organisasi profesi yang lain Misalkan berbasis mata pelajaran Misalkan bidang matematika Misalkan matematika santara Dan lain sebagainya Nah dari rencana aksi Rencana aksi tiap bulan ini Kemudian kita buat bukti dukungnya dalam tiap bulan Nah bukti dukungnya ini Kita juga menyiapkan di Google Drive Seperti ini Perhatikan Ini bukti dukung ya Bulan Januari Februari Maret April Sampai dengan di Desember Ya Oke di dalam bukti dukung ini Kita buka dulu Bulan Januari Ada apa Nah ini RHK pertama Foldernya Saya sebut saja 5M 5M tadi mulai dari Merencanakan Melaksanakan Menilai Dan seterusnya Kemudian PKB Yang ketiga adalah Orprof Ini artinya Aktivitas di Organisasi Profesi Nah ini adalah File-filenya Jadi Yang pertama ini Merencanakan Maka bukti dukungnya adalah Perangkat ajar Kemudian yang kedua Melaksanakan pembelajaran Maka disini ada lembar absen Dan jurnal mengajar Bulan Januari Ya ini masih bulan Januari Kemudian Bukti bahwa assessment Ini buktinya adalah Membuat program assessment Kemudian yang keempat Laporan Pembinaan Ekskul Musik Pada Januari Kemudian yang kelima Melaporan Pembinaan Wali kelas Ini sebagai Pelaksana Tugas tambahan Sebagai wali kelas Nah kita coba Kita buka Perangkatnya Nah ini adalah Perangkat ajar Atau perangkat pembelajaran Matematika Kelas 12 Ya sekarang kita lihat Untuk bulan Masih Januari Masih Januari Januari Ini kan kita Tidak Tidak Asumsinya Belum melaksana Pelatihan Maka PKB Ini masih Kosong Ya masih kosong Kemudian Di kegiatan Orprop Juga masih Kosong Oke sekarang Kita lihat Lagi Yang bulan Februari Lihat bulan Februari Tadi Februari Ini Tidak lagi Membuat Perangkat ajar Tetapi Untuk RHK Kedua Sudah Mengikuti Pelatihan Atau bisa jadi juga Seminar Seminar Oke kita lihat Yang bulan Februari Bukti dukungnya Oke 5M 5M Jadi mulai Derencanakan Sampai dengan Tugas tambahan Nah ini ada Cuma 4 Ya kenapa 4 Karena sudah tidak lagi Membuat perangkat ajar Karena asumsinya Perangkat ajar Sudah diselesaikan Pada bulan Januari Nah kemudian Untuk yang PKB Nah ini sudah Terisi Yaitu disini Mengikuti Seminar Nah Inilah Bagaimana Cara kita membuat Bukti dukung Yang kita buat Di Google Drive Live nanti ini Kita sertakan Di SKP Online Nah bagaimana Sekarang Kita Membuat Rencana aksi Kita lanjutkan Tutorial Kita Yang saya Sudah masuk Ke SKP Online Untuk membuat Rencana Untuk membuat Rencana aksi Dan bukti dukung Kita klik Penilaian Kemudian Kita masuk Pada Bulan Januari dulu Klik Rencana aksi Oke Rencana aksi Ini Ada Tiga Heraka Yaitu Aktif Ini Urut Urutannya Tidak sama Kadang-kadang Kebolak-balik Ini Terlaksananya Perencanaan Pembelajaran Oke Saya besarkan Terlaksananya Perencanaan Pembelajaran Pelaksananya 5M Tadi Yang kedua Yang kedua Ini Terlaksana Pendidikan Dan Latihan Yang ketiga Adalah Terlaksananya Aktifitas Di dalam Organisasi Profesi Tadi pada Bulan Januari Program Tahunannya Adalah Hanya Melaksananya Ini Latihan Pendidikan Dan latihan Belum Atau PKP Belum Or Prof Aktifitas Di organisasi Profesi Juga Belum Maka Kita Membuat Rencana aksi Disini Saja Nah Ya Ini Melaksanakan Melaksanakan Membuat 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 Perencanaan Pembelajaran Kemudian Melaksanakan Menilai Membimbing Yang 5M Membimbing Dan Melaksanakan Tugas Tambahan Dalam Wali ini Adalah Wali Kelas Oke Klik Oke Nah Ini Untuk Bulan Januari Nah Berikutnya Kita Membuat Bukti Dukung Nah Menteri Dukung Kita Kembali Saja Klik Back Nah Mana Nah Ini Pengisian Bukti Dukung Nah Bukti Dukung Tadi RHK Yang ini Teraksananya Yang ini Membuat Perencanaan Pembelajaran Melaksanakan Menilai Dan Selanjutnya Maka Klik Sini Bukti Dukung Nah Bukti Dukungnya Apa Bukti Dukungnya Adalah Perencanaan Atau Boleh saja Biar gampang 5M Ya 5M Pada Bulan Januari 5M Tadi Mulai Derencanakan Sampai Melaksanakan Tugas Tambahan Nah Disini Kita Kita Copy Paste Apa Namanya Link Yang ada Di google Drive Ambil Bulan Janu Januari Nah Januari Nah Ambil saja 5M 5M Di dalamnya Ada Mulai dari Perencanaan Perangkat Sampai Dengan Tugas Wali kelas Bagaimana Cara Mengambil Link Kita Klik Klik Saja Yang Ini Kemudian Get Link Nah Get Link Nah Kalau Nanti Ini Belum Belum Diatur Secara Public Ini Diatur Secara Public Dulu Ya Ini Ini Untuk Buat Anyone With Link Nah Gitu Ya Anyone With Link Kemudian Copy Link Kemudian Done Baru Kita Masukkan Di Sini Oke Klik Oke Nah Oke Saya Kecilkan Nah Nah Setelah Bukti Dukung Realisasinya Realisasinya Klik Edit Apa Realisasi Realisinya Adalah Dokumen 5M 5M Tadi Mulai dari Merencanakan Dan Sebagainya Dokumen 5M Sumbernya Mana Di Google Drive Kemudian Klik Oh Oke Nah Ini Oke Setelah Itu Kita Ngisi Pada Bulan Februari Karena Januari Hanya Melaksana 5M Nah Sekarang Kita Mengisi Rencana Aksi Pada Bulan Februari Oke Ini Bulan Februari Ya Perhatikan Februari Kemudian Klik Rencana Aksi Nah Untuk Februari Ini Tadi Teraksananya Pembelajaran Ya Ini Membuat Rencana Aksi Apa Melakukan Ya Melakukan Melakukan Pembelajaran Ya Pembelajaran Menilai Membimbing Ya Membimbing Dan Melakukan Tugas Wali Kelas Untuk Membuat Perangkat Ajar Perencanaan Tidak Dibuat Lagi Di Februari Karena Asumsinya Februari Januari Sudah Selesai Oke Berikutnya Kita Kembali Klik Yang Ini Sebelah Kiri Atas Kemudian Kita Membuat Bukti Dukung Nah Pengisian Bukti Dukung Oh Sorry Sorry Tadi PKB Sudah Rencana Aksi Untuk PKB Tadi Dilakukan Ya Untuk Januari Rencana Aksi Untuk PKB Ya Yang Ini Terlaksananya Pendidikan Dan latihan Membuat Disini Mengikuti Mengikuti Diklat Atau Seminar Boleh Seminar Nah Baru kita Back Kita Sekarang Mengisi Bukti Dukung Pada Bulan Februari Nah Untuk Yang Ini Untuk Yang 5M Tambahkan Bukti Dukung Bukti Dukung 5M Bukti Dukung 5M Kalau Dilus Lekap Juga Tidak Apa-apa Misalkan Mulai Dari Perencanaan Kemudian Sampai Dengan Melaksanakan Tugas Wali Kelas Tapi Kalau Disikat Tidak Apa-apa Yang Penting Nanti Kepala Sekolah Paham Misalkan Bertanya Jelaskan 5M Itu Apa Oke Sekarang Kita Cari Link Bulan Februari Yang 5M Nah Ini Kita Copy Kita Get Link Nah Ini Jangan Lupa Ini Buat Anyone With Link Kemudian Copy Link Klik Done Nah Berikutnya Kita Taruh Disini Oke Klik Oke Nah Kemudian Realisasinya Ini Realisasi Ya Ini Realisasi Dokumen 5M dimana sumber datanya di google drive oke kita klik saja oke nah berikutnya tambah bukti dukung untuk sertifikat ini terlaksananya ini mengikuti seminar tambahkan bukti dukung nama bukti dukungnya itu ya sertifikat nah sekarang kita cari sertifikatnya disini dpkb kita ambil apa namanya filenya ini kita ambilnya boleh atau foldernya ini juga boleh kita ambil saja yang ini yang folder pkbkb kita get link ya ini kita buat dan di one with link kemudian klik done kita copy paste disini oke klik oke nah ini cara kita membuat bukti dukung oke ini realisasinya realisasinya adalah dokumen diklat ya dokumen diklat sumber datanya adalah google drive oke klik oke 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 saya kecilkan nah ini jadi disamping kita mengisi bukti dukung juga realisasinya nah ini kita sudah sampai mengisi rencana aksi bukti dukung dan realisasi realisasi pada bulan januari dan bulan februari untuk maret april kemudian sampai dengan desember caranya sama yang penting kita sudah siap dalam program tahunannya ya program kerja tahunan ini hanya saya buat sampai maret ya nanti silakan dilengapi sampai desember sehingga nanti ketika membuat rencana aksi bukti dukung dan realisasi tidak mengalami kendala oke sampai disini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati